Halo kan Magista Saat ini media sedang dihebohkan dengan rencana Tontowi Ahmad mundur dari BPSI Walaupun ganda campuran Indonesia saat ini sedang haus prestasi Menurut Mimin, jika memang Owi memutuskan pensiun berarti Owi sadar diri Setelah ditinggal Liriana Najir, Tontowi bisa apa coba guys? Nyatanya dipasangkan dengan pemain muda seperti Weni maupun Apriyani Performa dan prestasi Tontowi masih jauh dari yang diharapkan Kalau memang Tontowi butuh waktu untuk bisa juara dengan si Apri Lah Tontowi itu sekarang umur berapa? 32 tahun loh guys Kalau harus nunggu 1 atau 2 tahun ke depan lagi baru bisa juara Memangnya Tontowi mau bermain bulu tangkis sampai umur berapa guys? Bukankah lebih bagus kalau kasih waktu buat para pemain muda? Daripada Tontowi Apri cuma jaya 1-2 tahun ke depan lalu dimakan usia Mendingan mengembangkan Leo Karnando dengan indah cahaya sari Toh, ganda campuran Indonesia lainnya, Astis Gloria dan Kraken Lati Masih bisa kok dituntut untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi Sang pelatih ganda campuran Indonesia, Richard Mainaki pun mengatakan bahwa ini adalah hal yang lumrah Saya sudah mengalami masa pensiun seorang atlet dari tahun 2000 lalu Ya, seorang atlet pasti akan sampai ke masa itu Ucap Richard Mainaki Memang kalau dilihat dari segi fisik dan permainan Tontowi memang belum habis Tapi dengan melihat kondisi minimnya pemain putri Indonesia saat ini Dan kurangnya kemampuan Owi memimpin pasangannya di lapangan Bertahan pun Tontowi akan kesulitan Bahkan kemungkinan terburuknya malah hanya akan mengecewakan badminton Indonesia Lagian, pencapaian apa coba yang masih mau diraih pemain sekelas Tontowi? Bersama Liliana Nasir tercatat hampir semua gelar bergengsi pernah ia raih Sebut saja Indonesia Open, China Open, Juara Dunia BWF, Emas Olimpiade 2016 Bahkan di masa keemasannya Owi dan Putet Mereka mencetak hat-trick di kejuaraan sekelas All England lho guys Jadi seharusnya keputusan Owi memacu semangat tersendiri pemain ganda campuran lainnya Karena setelah menyumbang prestasi Inilah saat Tontowi membantu proses regenerasi Terima kasih telah menonton!